Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cerita Dunia. Kali ini saya akan membahas tentang seorang pria yang memutilasi ibunya dan dagingnya dia makan barang anjingnya. Wih, mengerikan sekali bukan? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam beritanya. Dikutip dari rakyatku.com yang berita ini didapat dari Madrid. Pemuda itu tampak asyik menikmati makan siangnya dengan beberapa potong daging. Di bawah mejanya seekor anjingnya menonggak. Pemuda itu lantas melemparkan beberapa potong yang langsung diterkam dengan lahap sang anjing. Rupanya daging yang dinikmati pemuda itu adalah daging ibunya sendiri. Pemuda itu mengaku dalam pengadilan yang digerak di Madrid, Espanyol, Jumat 22 Februari 2019. Menurutnya, usai membunuh ibunya, dia mencintang tubuh dan memasukkan potong-potongan ke dalam kotak makan siang plastik. Pengakuan mengejutkan itu terjadi setelah polisi dipanggil ke sebuah rumah di distrik Madrid. Salah mancah. Petugas mengatakan mereka menemukan adegan mengerikan yang sulit dibayangkan dan semuanya menunjuk kekanibalisme. Seorang teman dari wanita berusia 66 tahun melaporkan orang hilang setelah tidak melihatnya selama sebulan. Petugas yang terkejut menemukan pria itu telah memotong ibunya menjadi empat bagian dan kemudian menjadi potong-potongan kecil sebelum mulai memakannya serta memberi makanan untuk anjingnya. Polisi mengatakan pria itu yang memiliki masalah kejiwaan, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan ketika dia mengakui kejahatannya atau melakukan kejahatannya. Pria itu memiliki catatan kriminal, maksudnya catatan kriminal, sebagian besar karena pelakuan buruk terhadap ibunya. Mereka percaya dia tidak memakannya mentah-mentah tetapi memasak bagian tubuh terlebih dahulu. Dia ditahan di kantor polisi dan dijadwalkan pergi ke pengadilan pada hari Sabtu. Anjing itu telah dibawa ke dokter hewan setempat. Surat kabar Spanyol mengatakan tahanan itu adalah anak pungsu dari dua bersaudara. Yang lain sudah menikah, telah tinggal di luar rumah keluarga untuk beberapa waktu dan menurut tetangga ia nyaris tak berkomunikasi dengan keluarganya. Suami warna itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Barga yang terkejut menggambarkan anak lelaki yang dituduh memiliki wajah kekanak-kanakan dan jauh. Mereka bergaul dengan sangat buruk dan pada lebih dari satu kesempatan, Mereka memiliki perkelahian yang sangat kuat dan suatu hari saya berpikir bahwa anak itu akan membunuh ibunya kata seorang wanita yang melapor ke polisi. Itu saja beritanya bagaimana menurut kalian. Silahkan komentar di komentar di bawah. Saya akan memberikan komentar sedikit dan saya tidak bisa berkomentar banyak dengan kasus ini. Pria ini memutilasi ibunya Ya saya tidak tahu sih Dikatakan di sini bahwa pria tersebut memiliki gangguan kejiwaan yang berarti tidak heran jika dia berani melakukan hal tersebut karena dia memiliki gangguan kejiwaan. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak sadar apa yang setelah dia perbuat apakah itu baik maupun buruk. Ya seperti orang gila pada umumnya. Mereka tidak akan tahu dan tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya dan kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian yang ada di sana di Spanyol tersebut. Biarkanlah mereka melakukan pekerjaannya dan Ya sudah saya hanya menyampaikan berita ini untuk kalian dengar dan mungkin dan semoga kalian suka. Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Jika kalian suka semoga sih kalian suka ya. Mohon di like dan di subscribe channel saya untuk mendukung channel saya oke. Terima kasih dan sampai jumpa.